Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup sehat, panuklah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat. Baik, bertemu kembali bersama dengan kami dalam program Hidup Sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Baik, Bu Anita, kita lanjutkan perbincangan kita seputar penyakit HIV ini. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada tiga virus itu bisa hidup di tiga unsur ini. Tadi di dalam darah, lalu cairan kelamin, lalu asin. Lalu, kalau begitu, apa praktek atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat kita tertular dengan hal-hal seperti virus ini? Apa yang menyebabkan bisa tertular kita? Iya, iya. Jadi, Pak, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama tadi dari darah. Dari darah. Biasanya aktivitas-aktivitas yang bisa menularkan dari darah adalah tato. Tato. Memakai tato dengan jarum suntik yang tidak steril. Menggunakan jarum yang mungkin yang berganti-ganti-ganti, yang tidak ditukar, yang tidak diganti. Jadi, sebaiknya untuk teman-teman yang ingin memiliki tato, harus dipastikan bahwa jarum suntiknya steril. 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 Yang pertama adalah tato. Yang kedua adalah penggunaan jarum suntik secara bersamaan kepada teman-teman yang menggunakan narkoba. Yang pecandu-pecandu narkoba ya. Yang menggunakan jarum suntik. Waduh, itu sangat berisiko sekali ya. Karena kita tidak tahu apakah dia positif atau dia negatif. Jadi, jarumnya harus steril juga. Dan biasanya itu pecandu itu mereka tidak pikir-pikir ya. Yang penting ada alat untuk memasukkan. Yang penting ada masukan alat narkoba itu. Mau jarum dari mana, tidak masalah sama mereka. Jadi, itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Dari tato, lalu kemudian jarum suntik. Kemudian yang ketiga, melalui transfusi. Oh, transfusi darah. Mungkin kalau zaman sekarang, sudah sangat bagus dari pihak di mana kita bisa transfusi, tetapi melalui filter yang begitu banyak. Filter yang begitu banyak ya. Itu yang pertama tadi, penjabaran dari darah. Yang kedua, kegiatan apa yang bisa menular. Yang kedua tadi, dari cairan kelamin. Tentunya hubungan berisiko atau hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Kemudian tidak memakai kondom atau pengaman. Tidak memakai pengaman. Sangat berisiko ya. Sangat berisiko. Bisa tertular HIV. Bisa tertular karena virus itu ada di cairan kelamin. Yang ketiga, dari asih. Asih. Tentunya dari seorang ibu yang positif, yang dia tidak mengetahui statusnya bahwa dia positif atau tidak, menularkan kepada calon bayi atau bayi yang baru dilahirkan dan disusui. Oh, iya? Seperti itu. Jadi, sekarang pemerintah menggalakan semua ibu hamil wajib di cek HIV-nya. Dan itu sudah menjadi program pemerintah. Sebelum menyusui begitu maksudnya? Pada saat kehamilan. Pada saat kehamilan harus di cek HIV-nya? Jadi, untuk informasi para pemirsa, pada saat sekarang ini, pemerintah menggalakan program bahwa semua ibu hamil harus di cek HIV. Untuk itu, Pak. Untuk mencegah bayi yang akan dilahirkan ini supaya jangan tertular. Betul, betul. Jadi, kalau ada ibu-ibu yang mau di cek HIV, ditawarkan, tidak perlu takut. Petugas kesehatan tidak mencari tahu penyebab apapun, tetapi ingin mencegah penularan dari ibu ke bayi. Ya, selama ini memang yang kita tahu hanya melalui darah dan juga cairan kelamin. Tapi sekarang berkembang lagi dari asih ibu kepada anaknya, kepada bayi. Itu bisa menularkan. Bisa menularkan, ya. Ya, betul, betul. Jadi, ibu-ibu diminta yang hamil atau yang mau merencanan kehamilan, di cek itu apanya, di tes HIV-nya begitu, ya. Karena itu sudah program pemerintah. Program pemerintah, ya. Program pemerintah. Didanai oleh pemerintah juga. Didanai pemerintah. Jadi, ini termasuk sosialisasi, lah. Supaya masyarakat memahami, ya. Bahwa penting bagi seorang ibu yang ingin atau yang sudah punya anak untuk memeriksakan apakah mereka terinfeksi HIV atau tidak, ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya tadi bagaimana cara orang bisa tertular, ya. Dengan perilaku yang tidak sehat, menggunakan jarum suntik yang tidak baik, lalu kemudian yang free, berganti-ganti pasangan, ya. Berganti-ganti pasangan, kita tidak tahu pasangan itu dia tertular. Kalau dia tertular, kita bisa tertular, kan, begitu, ya. Ya, betul, betul, betul. Lalu ada yang mengatakan itu tertular juga melalui ASI, tapi ada juga hal-hal yang lain, misalnya pisau cukur, contohnya. Pisau cukur. Cukur orang yang lain pakai, lalu kita pakai, mungkin dia terluka, lalu kita pakai itu, apakah itu bisa menularkan juga, Bu Anita? Kalau untuk pisau cukur, memang diwajibkan itu memiliki pribadi. Jadi seperti pisau cukur, sikat gigi itu hal-hal yang sifatnya pribadi. Kalau pisau cukur, dia baru saja dipakai oleh seseorang yang positif, kemudian dia berdarah, tentu saja akan menularkan kepada kita yang memakainya kembali. Seperti itu. Memang dalam penularan ini ada prinsip di mana virus tersebut keluar dari badan seseorang yang positif, kemudian masuk ke badan seseorang yang negatif, ada pintu masuknya juga. Jadi, apabila pisau cukur itu dipakai seseorang yang positif, kemudian dia berdarah, langsung dipakai seseorang yang negatif, dia berdarah juga tentunya ada pintu masuknya. Untuk darah yang keluar dari seseorang yang positif tersebut, Pak. Jadi itu akan menular. Oke. Seperti itu. Jadi itulah cara-cara penularannya ya. Jadi, sebaiknya bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit HIV ini? Ibu Anita. Ya. Kembali pemirsa, tadi sudah kita bahas, virus HIV hidup dalam darah, asik dan cairan kelamin, tentunya kita harus menghindari hal-hal yang tadi sudah disebutkan di atas. Yang pertama, kita harus menghindari seperti pemakaian tato. Tetapi apabila kita ingin, pastikan bahwa jarumnya steril. Dan biasanya dibuka di depan kliennya. Jangan bekas yang sudah dipakai orang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian, hindari penggunaan narkoba atau jarum suntik secara bersamaan. Tentunya itu hal-hal yang buruk untuk badan kita. Yang ketiga, sebisa mungkin hidup sehat supaya kita tidak mengalami sesuatu yang membuat kita harus ditransfusi. Seperti itu, Pak. Itu dari darah. Darah, ya. Yang kedua, dari cairan kelamin, tetaplah setia kepada pasangan kita. Pasangan resmi, gitu ya. Ya, seperti itu. Karena ada pasangan yang tidak resmi, gitu ya. Ya, betul. Dan selalu menggunakan pengaman. Kemudian yang ketiga, ASI. Hindari atau pastikan status kita sebagai seorang wanita atau seorang ibu bahwa kita adalah bebas dari HIV atau negatif. Agar anak-anak tidak ada anak yang kita lahirkan tidak tertular dari ASI. Jadi kadang-kadang dilemanya adalah, Pak, suster saya tidak mau dicek karena suami saya baik-baik saja. Atau saya baik-baik saja. Tetapi bukan itu. Yang kami mau adalah karena ibu sedang hamil. Jadi ibu wajib dites. Kita tidak mencari tahu latar belakang seseorang, dia positif atau dia suami seperti apa-apa-apa. Tetapi program pemerintah dipastikan bahwa ibu hamil semua wajib dicek HIV-nya. Jadi karena ibu lagi hamil, makanya ibu dicek. Bukan karena suami atau latar belakang seseorang. Jadi kalau ibu itu yang hamil itu tidak bersedia bagaimana ini? Harus tanda tangan. Tanda tangan ya. Karena apabila pada saat bayinya lahir, kemudian terjadi sesuatu ternyata positif, tentunya itu sudah di luar dari jangkauan kita. Jadi prosedurnya dari rumah sakit ini, bahwa ibu yang hamil atau yang mau melahirkan harus dites HIV-nya ya. Oke. Terima kasih ibu Anita atas informasi ya. Baik, dimanapun saudara berada, kita akan lanjutkan nanti. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup, membuat wajah berseri. Diet yang seimpang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, panugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Sepuluh hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita.